oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua nah di video sebelumnya kan saya hunting di sini ya di jembatan kereta api rancakole nah sekarang saya akan menuju ke X halte rancakole ya di belah sana kalau dari sini sih nggak begitu jauh ya untuk X halte rancakole pokoknya ikutin terus ya perjalanan saya di channel Oyan Sportway nah teman-teman kalau kita lihat dari titik koordinat dan letak kilometer itu sudah ada di sekitar sini ya untuk X halte rancakole oke teman-teman saya bingung masuknya lewat mana sepertinya sih lewat sini ya oke nah ini sekitar sini kalau nggak salah ya aku akan tidur di sini ya selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman di depan saya ini adalah X halte rancakole ya dengan kode stasiun RCN alamatnya sendiri berada di rancakole alamatnya sendiri berada di rancakole mulia sari pataruman kota banjar teman-teman sedangkan untuk letak kilometernya itu berada di kilometer 316 plus 136 di lintas Bogor Bandung Banjar hingga Yogyakarta nah dulunya aset daripada di area halte rancakole ini termasuk ke dalam aset milik Statspur Wehen atau perusahaan kereta api negara India Belanda ya dan sekarang asetnya menjadi milik PT kereta api Indonesia yang dikelola oleh daerah operasional lima Purwokerto untuk halte rancakole ini sudah mulai dioperasikan pada 1 November tahun 1894 ya seiring beroperasinya jalur kereta api segmen banjar hingga maos teman-teman kondisi bangunannya sekarang hanya tinggal puing-puingnya saja dan konon menurut informasi yang beredar dulunya di halte rancakole ini memiliki dua buah jalur tetapi itu belum saya temukan ya untuk bukti konkretnya dulunya untuk halte rancakole ini melayani naik turun penumpang kereta api lokal dengan rute banjar hingga Kroya yang biasa saja masyarakat menyebutnya dengan nama Spuregreg ya penutupan daripada halte rancakole ini itu dilakukan pada tahun 2003 seiring berhenti beroperasinya daripada kereta lokal banjar Kroya tersebut ya jadi semenjak itu tidak ada lagi kereta api yang berhenti di halte rancakole ini makanya halte ini ikut ditutup pengoperasiannya padahal menurut warga dengan adanya halte rancakole ini itu dulu sangat membantu sekali bagi mobilitas warga di sekitar rancakole ini ya namun kenyataannya menurut data dari pihak PT kereta api memang banyak sekali warga yang menggunakan layanan kereta api lokal banjar Kroya tapi sayangnya dari banyaknya penumpang banyak juga penumpang yang tidak membeli tiket ya alias ngambing gitu jadi pihak PT kereta api mengalami kerugian atas pengoperasian daripada kereta lokal tersebut makanya di tahun 2003 kereta api lokal banjar Kroya atau biasa disebut sepur egreg itu terpaksa harus di berhentikan operasionalnya ya nah disini saya akan coba untuk membahas sedikit mengenai sepur egreg yang saya maksudnya atau kereta api lokal banjar Kroya jadi untuk sepur egreg tersebut biasa dinamakan oleh warga dengan nama lokal banjar Kroya ada yang menyebut sepur egreg ada juga yang menyebut kereta pasar ya kereta pasar karena memang di dalamnya itu seperti pasar macam-macam penjual ada dan juga penumpangnya juga merupakan pedagang-pedagang pasar teman-teman jenisnya itu jenis kereta real diesel ya KKRB kereta lokal tersebut merupakan layanan kereta api penumpang dan barang ya terkadang ada juga gerbong pupuk yang diangkutnya jadi merupakan kereta api campuran nah untuk stamp formasinya menurut informasi yang saya dapat itu biasanya dua kereta penumpang dan sisanya itu kereta barang atau pupuk ya nah jenis kereta yang digunakan itu kereta api kelas 3 dengan bangku memanjang di dalamnya sehingga itu sangat memudahkan sekali bagi warga yang ingin ke pasar ya jadi di dalamnya itu sangat luas sekali teman-teman untuk jam layanan operasionalnya menurut informasi juga itu dari KROYA ya berangkat jam 7.00 tiba di Banjar itu sekitar jam 12.00 ya nah yang dari Banjar itu yang pagi berangkat jam 7.00 dan sampai di KROYA jam 12.00 dan dari Banjar maupun dari KROYA itu keretanya kembali lagi pada pukul 13.00 ya sepur egreg kenapa bisa dinamakan sepur egreg ya padahal namanya kereta api lokal itu karena bunyinya ya bunyinya itu egreg-egreg-egreg keras sekali jadi mungkin karena kebiasaan mendengar suara egreg sehingga warga menyebutnya dengan nama sepur egreg ya ya memang kebiasaan warga kita itu seperti itu ya ketika itu juga apa namanya agak sulit untuk menyebutkan nama-nama yang bakunya gitu jadi ya yang gampang-gampang saja ya yang mudah diingat itu sepur egreg karena memang bunyinya itu egreg-egreg-egreg oke kita akan hunting kereta api dulu disini sebelum pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih